Siap anak-anak datang kepadaku Itu sahda Yesus, dia memanggilku Kini aku datang, siap menemannya Kini aku datang, Yesus memanggilku Kini aku datang, Siap anak-anak datang kepadaku Kita tidak halus lagi kan? Oke, nanti sampai di atas itu kita karangkan Semua berdiri ikuti panduan untuk tanda praktik-pandis yang ada Lebih segar ya, kita diri yang segar Kita menyatakan bahwa kami siap memakai ini Oke, ready? Oke, di atas itu kita karangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkatilah semua orang Semua pihak yang telah mengambil bagian Terutama orang tua Guru-guru yang telah mendidik Mendukung mereka hingga saat ini Semoga kau berikan berkat Yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Pada kesempatan ini juga Bapak Kami berdoa untuk Mama Angel dan Mama Nadir Yang dalam suka cita hari ini Tidak bisa mendapati anak-anak mereka karena sakit Kiranya kau menyatakan kebaikanmu Dengan memuatkan dan menyimpulkan mereka Sehingga suka cita yang dirasakan oleh anak-anak mereka saat ini Dapat juga mereka rasakan dalam kasih Bunda Maria, Bunda Kumpul Kasih Kami serahkan perjalanan hidup anak-anak kami Sebagaimana engkau menyertai Putra Yesus dalam perjalanan kehidupannya Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah nama-nama Dan tamah kerajaanku Jadilah kekendalaku di atas dunia Berkendalaku di dalam perjalanan Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun menganggungi masalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan Tetapi bebas kata kami dan dari jahat kami Salam Maria, Nurahmat Tuhan setamu Terpujilah kau antara wanita Dan terpujilah Tuhan Yesus Sata Maria, Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan doakanlah kami Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Roh Kudus Terpujilah Tuhan setamu Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Terpujilah Tuhan Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal tiada noda dan celah Bukan dengan penaspera kau menegus diriku Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Selamat siang para calon komuni pertama sejumlah 37 orang Selamat datang di rumah Tuhan Pada siang hari ini kita berkumpul disini untuk mengikuti Perayaan Ekaristi penerimaan komuni pertama Pada hari raya tubuh dan darah Kristus Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Estasius Busboyono MSC Marilah kita mempersiapkan hati kita Agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat Umat diundang berdiri Perayaan Ekaristi Perayaan Ekaristi Perayaan Ekaristi Perayaan Ekaristi selamat menikmati 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 untuk bersatu Tuhan bersama selamat menikmati 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 Dan kewartaan firman Tuhan Bacaan dari kitab kejadian Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja Melkisedek membawa anggur dan roti Lalu memberkati Abram katanya Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi Mencipta langit dan bunyi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuh-musuh ke dalam tangannya Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek Sabda 10 dari semua jarahannya Demikianlah Sabda Tuhan Assalamualaikum Assalamualaikum Bagianlah firman Tuhan kepada Tuhan ku Duduklah di sebekananku Sampai musuh-musuhmu Ku buat menjadi tepuan kakimu Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tangkap kuasa-Mu akan dilurkan Tuhan dari siat Berkuasa-Mu di antara musuh-Mu Kau adalah dia untuk selama ramadanya Bahadu Melisede Engkau meraja di atas gunung yang suci Sejak hari kelahiramu Sejak dalam kandungan Sejak kejar masa mudamu Kau adalah dia untuk selama ramadanya Bahadu Melisede Tuhan telah bersumpah Dan tidak akan menyelesa Untuk selama ramadanya Menurut Melisede Tuhan telah bersumpah Tuhan telah bersumpah Untuk selama ramadanya Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Kepada Jumaat di Korintus Saudara-saudara terkasih Apa yang telah keteruskan kepadamu ini Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah mengucap syukur atasnya Ia membagi-bagi roti itu Seraya berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi Perbuatlah ini Untuk mengenang dongku Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimatraikan dalam daraku Setiap kali kamu meminumnya Perbuatlah ini Untuk mengenangkan dongku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum dari cawan ini Kamu mewartakan wafat Tuhan Sampai ia datang Demikianlah sabda Tuhan Aleluya Aku larut di hidup yang telah kurun dari surga Siapa saja yang makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Aleluya 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 Tuhan bersamamu Inilah yang suci menurut lukas Ibu yang berhubungan Tuhan Sekali besiwa Yesus berbicara Kepada orang banyak Tentang kerajaan Allah Dan ia menyembuhkan orang-orang Yang memerlukan penyembuhan Pada waktu hari mulai malam Datanglah Dua belas murid kepada Yesus Dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa Dan kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan Serta makanan Karena disini kita berada di tempat yang sunyi Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab Yang ada pada kami Tidak lebih dari Lima roti dan dua ikan Kecuali kalau orang Kecuali kalau kami pergi Membeli makanan Untuk semua orang banyak ini Sebab disitu Ada kira-kira Lima ribu orang laki-laki Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Suruhlah mereka duduk Berkelompok-kelompok Kira-kira lima puluh orang Setiap kelompok Murid-murid melakukannya Dan menyuruh semua orang Banyak itu duduk Yesus mengambil lima roti Dan dua ikan itu Lalu menengadah ke langit Dan mengucap berkat Kemudian membagi-bagi roti itu Dan memberikannya kepada para murid Supaya dibagi-bagikan Kepada orang banyak Dan mereka semuanya Makan sampai kenyang Kemudian Kumpulkanlah potongan-potongan Roti yang sisa Sebanyak 12.40 Demikianlah sabda Tuhan Berpujian Kristus Silahkan Adik-adik yang terkasih Anak-anak semua Orang tua apa kabar Ada yang bilang luar biasa Iya memang Memang Di luar sana biasa Tetapi yang disini Ini istimewa Jadi kalau ditanya Apa kabar Luar biasa Istimewa Jadi yang di luar sana biasa Tapi yang disini ini Anak-anak semua ini Istimewa Karena apa Karena Dikasihi Tuhan Karena Yesus datang Ketengah-tengah kita Dan rela menjadi Santapan dan minuman Maka kita menjadi Orang-orang yang istimewa Yang dikasihi Yesus Sampai Yesus Menyerahkan Nyawa Yesus mau dipaku Disalib Mati untuk kita Itu cinta yang Sungguh-sungguh Istimewa Dan kita menjadi Orang-orang istimewa Anak-anak Allah Putra-putri Allah Di rumah Setiap kali kita Sebelum makan Kita berdoa Tadi siapa yang Belum makan tadi Ada yang belum makan tadi Oh semua sudah sarapan ya Oh ada Oh bagus memang Jangan makan dulu Nanti habis misaf Baru makan ya Kalau zaman dulu itu Satu jam sebelum misaf Itu tidak boleh makan Sekarang sudah Longgar aturannya Setelah konsifatikan kedua Dulu tetap sekali Bapak saya Satu jam sebelum misaf itu Bila temakan Ya Nah Sebelum kita makan Kita berdoa Siapa yang Disini Setiap kali Sebelum makan Berdoa Hanya sedikit ya Sama-sama Sama-sama Jadi sebelum makan Itu berdoa Berarti berapa kali Makan pagi Siang Dan Malam Itu Ya kalau di sekolah Bagaimana ya berdoa Dengan teman-temannya Apalagi pas libur begini ya Harus Berdoa Acah orang tua Juga Juga bukan hanya Sebelum makan Tetapi juga Sebelum tidur Kalau bisa juga berdoa Bersama-sama Acah orang tua Ya kadang-kadang orang tua Lupa Sibuk Ya Dengan banyak Bapak mama Mari Doa Sebelum tidur Jadi kita Berdoa Berdoa itu Membuat tanda salib Dengan hormat Tanda salib itu Kita lakukan Dengan hormat Kenapa? Karena itu tanda keselamatan Karena lewat salib itu Yesus mati Untuk kita Maka harus Dengan hormat Kalau Yesus Menanggung salib itu Begitu berat Harus Menyerahkan nyawa Maka tanda Kemenangan Orang katolik itu Kebanggaannya Karena kita Setiap kali Membuat tanda Kemenangan Kristus Berarti kita juga Memberkati Diri kita Nah Jadi kalau kita Berdoa Kita bersyukur Atas rezeki Yang Tuhan Berikan Kepada kita Nah hari ini Kita juga bersyukur Kepada Allah Karena apa? Karena Allah Memberikan makanan Dan minuman Rohani Bukan hanya Makanan Biasa Yang kita makan Tapi makanan Minuman istimewa Yang akan Menguatkan Jiwa kita Tidak lain adalah Tubuh Tugan darah Kristus Sendiri Nanti pas Komuni Itu minta maaf Hanya anak-anak Yang terima Dalam Keluar rupa Jadi Mereka akan Terima Tubuh Dan Darah Kristus Itu Istimewa Sekali Hari ini Dan nanti Minggu-migu Berikutnya Cuma Tuguh Kristus Saja Tapi hari ini Istimewa Untuk Mereka Nah Kenapa Kita Merayakan Ekaristi Kenapa Ada yang tahu Adik-adik Anak-anak Ada yang tahu Kenapa Kita merayakan Ekaristi Kenapa Karena itu Perintah Yesus Sendiri Perintah Wasiat Sebelum Wafatnya Yesus Katakan Apa Lakukanlah Ini Sebagai Peringatan Akan Gagu Kalau Opa Oma Sebelum Meninggal Itu Memberikan Perintah Wasiat Pasti Kita Akan Melaksanakan Ini Perintah Wasiat Dari Tuhan Sendiri Maka Kita Takut Kalau Kita Tidak Melaksanakan Itu Berarti Kita Melawan Tuhan Kalau Hari Minggu Kita Tidak Merayakan Ekaristi Hari Minggu Melawan Pesiar Lupa Datang Kederaja Berdosa Melanggar Perintah Allah Sendiri Nah Kita Diajak Untuk Melakukan Ini Sebagai Peringatan Akan Daku Peringatan Akan Apa Peringatan Akan Pengorbanan Yesus Yang Mati Untuk Kita Jadi Kalau Kita Mau Memperingati Yesus Yang Mati Untuk Kita Semua Yaitu Dengan Cara Merayakan Ekaristi Saya Pernah Di Kedalaman Maluku Sana Pulau Buru Itu Untuk Melayani Ada Satu Stasi Harus Jalan Kaki Lima Jam Untuk Ketemu Penduduk Asli Di Pulau Buru Sana Namanya Kisahnya Wambas Salahin Itu Dari Kampung Yang Bisa Dijangkau Dengan Motor Nah Itu Lalu Menyusur Gunung Itu Lima Jam Waktu Jalan Begitu Tiba Tiba Sepakut Sepertira Ada Hutan Di Belakang Ternyata Ada Orang Penduduk Asli Mereka Itu Tidak Pake Senter Mereka Jalan Mendawi Kamu Tadi Tidak Di Belakang Waktu Masih Terang Tidak Lihat Ada Orang Tiba Tiba Ada Belakang Seperti Tidak Orang Penduduk Asli Itu Mereka Biar Belap Belap Tidak Pake Senter Itu Bisa Jalan Tidak Tersandung Kita Yang Pake Senter Saja Kadang Kadang Masih Tersandung Terus Dibewanya Orang Sana Jadi Bukan Main Perjuangan Untuk Mengantar Komuni Kepada Penduduk Asli Itu Harus Lima Jam Jalan Pulang Pergi Sepuluh Jam Menginap Semalam Balik Lagi Kita Ini Setiap Hari Minggu Bisa Menyambut Komuni Dengan Enak Hantar Dengan Mobil Aduh Enak Sekali Di Tempat Lain Di Tempat Yang Terakhir Saya Layani Di Luruh Sana Selawas Setengah Itu Setiap Stasi Itu Sebulan Sekali Mereka Merayakan Ekaristik Karena Pasturnya Cuma Dua Melayani 14 Stasi Dan Stasi Yang Paling Jauh Itu Bisa 6 Jam Dengan Kendaraan Disini Ada Susan Ada Teman-teman Ini Susan Ini Pernah Kesana Menengok Ikut Ke Stasi 6 Jam Itu Stasi Ampana Itu Lain Kabupaten Ada Beberapa Teman Yang Pernah Menjungi Saya Betapa Untuk Merayakan Ekaristik Perlu Perjuangan Pastur Juga Capek Di sana Jam Umat Juga Merindukan Itu Sebulan Sekali Kita Ini Enak Sekali Di Kota Ini Pasar Pasar 2 Selalu Tembakan Di Sini Ya Memang Sekarang Ini Harus Agak Susah Sedikit Naik Ke Lantai 4 Ini Tapi Itu Tidak Seberapa Dibandingkan Dengan Di Tempat Tempat Lain Di Kalimantan Ada Yang Satu Parogi 8 Prustasi Itu Dibarik Kalimantan Barat Mereka Sudah 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 Ekaristi Maka Kita Ini Bersyukur Kepada Tuhan Senang Biasa Disediakan Santapan Ruhani Bahkan Tiap Hari Ada Misah Harian Jadi Istimewa Sekali Dalam Bajan Pertama Tadi Dari Kitab Kejadian Dibisahkan Setelah Abram Mengalahkan Empat Raja Yang Kafir Dan Timur Datanglah Imam Agung Dan Imam Agung Itu Bernama Melchisedek Istibewanya Melchisedek Melchisedek Ini Membawa Persembahan Roti Dan Anggur Roti Dan Anggur Yang Kita Pakai Untuk Perayaan Ekaristi Melchisedek Adalah Toko Misterius Menjadi Simbol Dari Raja Daud Dalam Perjanjian Lama Dan Raja Kristus Dalam Perjanjian Baru Yang Mempersembahkan Persembahan Yang Paling Mulia Yaitu Perjamuan Roti Dan Anggur Sebagai Ucapan Suku Maka Kita Juga Merayakannya Dengan Roti Dan Anggur Dan Menjadi Tradisi Gereja Nah Kenapa Roti Dan Anggur Bukan Yang Lain Karena Roti Dan Anggur Itu Adalah Makanan Dan Minuman Setempat Orang Orang Di Yang Biasanya Mereka Makan Daging Daging Gumba Dengan Roti Dan Anggur Kenapa Anggur Karena Susah Air Lebih Gampang Mereka Dapat Anggur Daripada Air Di Padang Burun Burun Timur Tengah Sana Anggur Murah Kalau Air Itu Mahal Jadi Roti Yang Berwarna Putih Itu Lambang Dari Kesucian Kekudusan Seperti Anak Anak Ini Pakai Baju Putih Lambang Kekudusan Kesucian Dan Anggur Warna Merah Itu Lambang Keberanian Tetapi Juga Lambang Pengorbanan Jadi Kalau Anak Anak Nanti Merima Yesus Anda Yang Kudus Suci Terpakaian Putih Sudah Mengaku Dosa Semua Termasuk Matinda Kemarin Mengaku Dosa Juga Wah Saya Terima Kali Ini Melayani Pengakuan Dengan Bahasa Inggris Biar Patah Patah Tetapi Ya Sekulah Bisa Mengerti Lalu Juga Nanti Anda Merima Yesus Dalam Rupa Rodina Anggur 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 Merah Tanda Pengorbanan Anda Yang Kudus Ini Diajak Untuk Berani Berkorban Sama Dengan Yesus Sendiri Yang Mengorbankan Diri Adik 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 Anak Yang Terkasih Kita Merima Komuni Itu Harus Dengan Sikap Hormat Kenapa Karena Kita Ini Adalah Sahabat Sahabat Yesus Ya Dan Sahabat Itu Tentu Seperti Yesus Itu Memberikan Nyawa Untuk Kita Sahabat Sahabat Maka Kita Jangan Sampai Anak Jangan Sampai Mengkhianati Sahabat Kita Yaitu Yesus Yesus Katakan Tidak Ada Kasih Yang Paling Agung Daripada Kasih Orang Yang Menyerahkan Nyawa Untuk Yang Dikasihi Atau Kita Sahabat Sahabat Jadi Allah Sudah Menunjukkan Kasih Yang Paling Agung Itu Maka Kita Juga Harus Membalas Kasih Tuhan Itu Dengan Mencontoh Pengorbanan Yesus Tentu Dia harus Dengan Menyerahkannya Tetapi Kita Mencontoh Pengorbanan Telah Dan Pengorbanan Yesus Aku Menyukkan Sahabat Karena Aku Telah Memberitahukan Segala Sesuatu Yang Dengar Dari Bapak Kuh Jadi Yesus Itu Menyampaikan Apa Yang Menjadi Tenda Bapak Di Surga Tenda Allah Bagi Kita Semua Maka Kita Yang Sudah Diberikan Rahasia Allah Kita Menjadi Orang Khusus Orang Istimewa Menjadi Sahabat Sahabat Yesus Menjadi Solmit Dari Yesus Tidak 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 Lebih Menyakitkan Daripada Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Sahabat Maka Kalau Kita Sudah Menjadi Sahabat Kalau Kita Mengkhianat Yesus Sangat Menyakitkan Yesus Maka Janganlah Janganlah Berkhianat Kamu Adalah Sahabat Sahabatku Jika Kamu Melakukan Perintahku Perintah yang Tama Adalah Apa Perintah Kasih Perintah Untuk Mengenangkan Yesus Lewat Perayaan Ekaristi Ini Jadi Kalau Kita Mengaku Yesus Sebagai Sahabat Kita Harus Berani Untuk Berbuat Kasih Dan Setia Kita Merayakan Ekaristi Nanti Setelah Komuni Pertama Ini Anak-anak Setiap Minggu Itu Masuk Gereja Menyangkut Komuni Dan Mengajak Orang Tua Mengingatkan Juga Bapak Mama Jangan lupa Hari Minggu Mari kita Ke gereja Berdoa Bersama-sama Kalau Bisa Juga Anak-anak Disamping Seperti Sekarang Ini Orang Tua Dengan Anak Di Gereja Bukan Orang Tua Di Belakang Anak Di Kua Depan Sini Kalau Bisa Anak-anak Juga Dibandingi Ingatkan Jangan lupa Berdoa Jangan Main HP Dan Sebagainya Nah Kita Diajak Untuk Menyambut Yesus Sendiri Seperti Yesus Bersabat Inilah Garahku Yang dicurahkan Bagi kamu Demi Pengampunan Dosa Maka kita Diajak Untuk Menyambut Garah Kristus Dengan Rela Mengampuni Menyambut Garah Yesus Berarti Kita Diajak Untuk Seperti Yesus Meskipun Harus Menyerahkannya Wargarahnya Tapi Dia Mengampuni Dan Itu Juga Kita Janjikan Setiap Kali Kita Mendoakan Tua Bapak Kami Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Janji Kepada Tuhan Jadi Semangat Ekaristi Adalah Semangat Pengorbanan Dan Pengampunan Tanda Bahwa kita Menjadi Murid Yesus Adalah Melaksanakan Perintahnya Anak-anak Yang terkasih Pesan Dari Saya Adalah Jadikan Yesus Itu Sahabat Jangan Kianati Dan Kalau Kita Sebagai Sahabat Jiwa Dari Yesus Maka Kita Harus Juga Rindu Untuk Bertemu Dengan Sahabat Itu Dan Pertemuan Yang Sungguh Sungguh Istimewa Adalah Perayaan Ekaristi Perayaan Keselamatan Kita Menyambuti Sujal mati Kita Dan Kita Diutus Untuk Berani Berbuat Kasih Kepada Sesama Kita Dan Tidak Lupa Kita Diajak Untuk Mengampuni Satu Sama Lain Dan Kita Semua Selama Masih Dunia Pasti Banyak Berbuat Salah Maka Kita Tidak Busen Busen Untuk Minta Maaf Tetapi Suga Kita Rela Memberi Maaf Pada Yang Bersalah Kepada Kita Mari Kita Menyiapkan Hati Kita Untuk Menyambut Yesus Di Dalam Hatimu Sekarang Dua Penyerahan Anak Oleh Orang Tua Tuhan Yaitu Membalai Tuhan Engkau Telah Mempercayakan Anak Anak Ini Kepada Kami Supaya Kami Mengajakkan Dan Mendidik Mereka Untuk Mencintai Dan Mengabdi Kepada Dikau Melebihi Segala Sesuatu Ketika Mereka Masih Kecil Dan Tidak Percaya Kami Dalam Membawa Mereka Kepadamu Supaya Engkau Menyertai Mereka Sehingga Mereka Belajar Hidup Dendamu Hari Ini Kami Datang Kembali Membawa Mereka Pada Saat Mereka Mulai Menerima Tanggung Jawab Atas Segala Tindakan Mereka Supaya Engkau Menjadi Bagi Mereka Mereka Mengatuk Kehidupan Mereka Dalam Cinta Kasih Cinta Yang Engkau Utapkan Dengan Luar Biasa Di atas Kayu Salih Dan Kini Engkau Selami Setia Kami Bantu Bantu Mereka Yaitu Anak Anak Kami Mereka Anak Anak Yang Baik Kamu Dilaikkan Ke Dunia Sebagai Anak Anak Dari Orang Tuamu Yang Sangat Kamu Cintai Beberapa Waktu Setelah Kelahiran Mereka Membawa Kamu Ke Rumah Allah Untuk Dipermandikan Itu Merupakan Hari Kelahiran Yang Kedua Suatu Hari Yang Jauh Lebih Besar Daripada Hari Kelahiran Yang Pertama Sebab Oleh Permandian Kurus Itu Kamu Dilahirkan Sebagai Anak Anak Dari Bapamu Di Surga Pada Hari Ini Bapak Surga Mengundang Kamu Untuk Pertama Kalinya Maju Ke Meja Perjamuan Untuk Menyantap Roti Dari Surga Yaitu Tuhan Yisus Sendiri Oleh Sebab Itu Bersyukurlah Pada Allah Dengan Segenap Hatimu Karena Hari Ini Sungguh Indah Bagimu Sekarang Saya Aja Anak Anak Untuk Membarui Janji Baptis Dan Mengakui Iman Kepercayaan Kepada Tuhan Sambil Memegang Lilin Bernyala G Essentials Duk Timur Sambil Tungur Tungur Duk 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 Tungur M Udun Duk 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 Sudah semua Ada yang belum Sekarang Anak-anak menjawab Pertanyaan Saya Berjanjikah Kamu Selalu mau taat dan setia Pada Tuhan Mau menjauhkan diri dari Kejahatan dan selalu Tuh gendak Tuhan Yang kami berjanji Berjanjikah Kamu selalu Mau meniru teladan Tuhan Yesus Pada usia mudanya Tunduk dan patuh Pada orang tuanya Berjanjikah Pertanyaan kamu selalu Mau meniru Tuhan Yesus Dengan mengasih Tuhan Allah Dengan sekenap hatimu Dan mengasih sesama Seperti dirimu sendiri Ya kami berjanji Percayakah kamu akan Allah Bapak di surga Yang dalam cinta kasihnya Memberi kamu hidup di dunia ini Ya kami percaya Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal Yang lahir ke dunia ini Dan mati di kayu salib Dan menjadi penebus dan juru selamat Ya kami percaya Percayakah kamu akan roh kudus Geriza katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan dan kehidupan kekal Ya kami percaya Percayakah kamu Bahwa dalam sakramen permandian Kamu sudah disucikan Dan sudah diangkat menjadi anak Allah Dan menjadi ahli waris surga Ya kami percaya Percayakah kamu Bahwa dalam komunis suci ini Kamu merima Yesus Tuhan Untuk keselamatan kamu Ya kami percaya Inilah iman kita Inilah iman gereja Yang kita akui dengan bangga Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Anak-anakku yang baik Allah ya ma kuasa Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Telah melahirkan kita kembali Dari air dan roh kudus Dan mengampuni dosa kita semua Semoga ia menyatukan kita Dengan Yesus Kristus Dan melihara kita dalam rahmatnya Sampai kepada kehidupan yang kekal Amin Sekarang kita akan lanjutkan Dengan doa umat Bapak yang makasih Engkau telah berkenan Mengutus putramu Yesus Kristus Datang ke dunia Untuk menyelamatkan umat manusia Serta menjadi sangtapan rohani Bagi kami Sehingga kami semua dapat Memperoleh kehidupan Abadi di surga Pada hari ini Anak-anakmu Akan menyambut tubuh Dan darah putramu Karena itu ya Bapak Dengarkanlah permohonan Yang kami sampaikan Kepadamu Bagi orang tua Pembimbing dan pastor Ya Bapak yang maha penyayang Kami mengucap syukur Kepadamu Karena engkau telah berkenan Mengenubrahkan orang tua Yang selalu mengasihi kami Pada pembimbing yang telah Dengan tulus dan kasih Mendampingi kami Selama kami mempersiapkan diri Menyambut tubuh dan darah Kristus Serta pastor yang telah Memperkenankan kami Untuk menyambut Komuni pertama Pada hari ini Berkatilah semua mereka Ya Bapak Agar mereka memperoleh Kebahagiaan sejati Marilah kita mohon Kabupanlah doang kami Ya Tuhan Bagi anak-anak Penerima Komuni pertama Ya Allah Bapak yang maha baik Engkau tahu bahwa kami Menyayangi putra-putri kami Dan berusaha Untuk membahagiakan mereka Sebab itu merupakan Tanggung jawab kami Kami mohon ya Bapak Bimbinglah putra-putri kami Yang hari ini Akan menerima Komuni pertama Janganlah engkau biarkan Mereka jauh Dari padamu Sebab mereka Selalu setia Kepadamu Sehingga telah Engkau Perkenankan mereka Berbahagia Bersamamu Di surga Marilah kita mohon Kabupanlah doa Kamu ya Tuhan Bagi wujud Pribadi kita Masing-masing Dalam pernikasi ini Kita juga berdoa Untuk arwah Mama Tokopo Susana Suharnak Yang telah meninggal Sebelas tahun yang lalu Pada tanggal 17 Juni 2011 Semoga Diberikan Kebahagiaan Nekal Dalam Kerajaan Surga Marilah kita Mohon Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan Demikianlah ya Bapak Doa-doa yang terkacat Kameramu Silahkiranya Engkau Mendengarkannya Dan mengambulkannya Dari Kristus Tuhan Dan Tuduh selamat Kami Amin Jogok Lembaga Kami Diberikan Diberikan Kami Diberikan Kami Diberikan Alhamdul Satuk Kami Diberikan Batu Tanuh Tidak Diberikan Terima kasih. 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 Bahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapur. Terima kasih. 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 Burung kipir yang kecil dikasih itu, Tanah kipir itu dikasih itu, Bunga batu mimpada diberi keinggapan, Tanah kipir itu dikasih itu, Tuhan, burung yang besar-besir, Bunga indah warnanya, Satu tak terlupa oleh penciptanya, Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, Orang yang berbuka dan kipulannya terang, Tuhan tidak lupa kita orang yang seru, Yang di jalan susah minta tolong Tuhan-Nya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya, Yang tetap berdoa dan berharapannya, Burung kipir yang kecil dikasih itu, Tanah kipir itu dikasih itu, Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, Orang yang berbuka dan kipulannya terang, Rumah kipir itu dikasih itu, Tuhan tidak lupa akan orang yang seru, Yang di jalan susah minta tolong Tuhan-Nya, Burung yang besar-besar kecil, Bunga indah warnanya, Satu tak terlupa oleh penciptanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya, Yang tetap berdoa dan berharapannya, Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, Mulai mantan, Yang tahu akan orang yang benar, Minta lupa akan orang yang benar, Hal itu terlupa akan orang yang benar, Terima kasih 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 Terima kasih